Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara membuat efek rewind pada Sony Vegas sebenarnya Magic Vegas bukan Sony Vegas lagi ya dan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka video kalian atau footage nya ya itu bebas dan di sini mungkin saya mau masukin hasil record di sini mungkin ya masih awal T2 ya kita pernah yalah sini ada contohnya ya dan sini saya tidak mau ada ininya siapa sih suara sayanya dan udah saya hapus dan tersisa tinggal ininya doang ya dan disini saya cuman ngasih contohnya doang sih ya Jadi kalau misalnya kalian mau mengaplikasikan ke video vlog atau apapun ya itu bisa-bisa aja gitu ya itu tergantung ke kreatifitasan kalian gitu atau ya pokoknya kreatifnya kalian aja gimana gitu ya dan disini misalnya saya mau sampai sini ya rewindnya tuh jadi misalnya rewind itu apa sih kan ngebalikin gitu jadi yang akhir ke awal gitu nah jadi misalnya disini saya ambil yang ini aja ada sini kita hapus ya dan yang sini kita akan balikin ya jadi sini kita klik kanan dan kita akan pilih yang reverse ya atau mungkin balik arah gitu ya jadi dari yang akhir ke awal gitu kita akan lihat hasilnya seperti apa sini si framenya juga patah-patah ya karena mungkin sedang record juga ya dan disini mungkin kita akan masukin juga efek rewindnya ya efek rewindnya disini saya yang ini sini ya kan sini mungkin soal suaranya akan kita hapus aja ya kan dan sini kita harus masukin ke track video baru kita bikin saja video track dan bikin dan kita akan cocokin aja ya sama apa sih sama si ininya ya sama si videonya nah selalu dicocokin biasanya kalau rewind rewind itu kan enggak lama gitu jadi maksudnya tuh nggak kayak normal gitu jadi biasanya dicepetin gitu jadi kita klik aja CTRL di keyboard dan nanti akan ada muncul yang kayak begitu ya kan kayak begini yang apa sih yang kayak begitu-begitu dan kita akan cocokin lagi ya kan dengan bisa dipotong juga dan kita akan panjang sesuai itunya dan kita akan masukin yang terakhir adalah masukin si musiknya ya kita akan masukin di sini mungkin kalian bisa download juga di deskripsi di bawah ya di sini yang ini dan oke open dan sini mungkin apa nih yang ini nah oke mungkin yang ini aja atau mungkin kalau misalkan mau nyoba yang ini atau mungkin ya mau di apa sih jadi kayak ekor dulu ya kan baru rewind itu tekstrak aja sih tapi disini Cuma ngasih yang jawabannya doang Coba kompak yang itu juga enggak enak juga sih jadi ini ada dua ya sebenarnya Nah kalau misalnya kalian mau kombinasi antara yang ini ya kan dengan yang ini contohnya gitu Nah kita akan simpan sini simpen ya kan di sini mungkin kita akan panjangin dikit mungkin disini mungkin kalian nggak bisa lihat juga karena hitam ya jadi kita akan pilih yang ini dan kita akan pilih sebagai screen atau layar ya kita akan lihat hasilnya seperti apa tapi sebelumnya disini saya mau panjangin dulu ya kan jadi saya panjangin juga Hai misalnya disitu ya kan dan ya mungkin rendernya nanti saya akan tunjukin di awal mungkin kelihatan nanti Oke jadi cukup segitu doang video tutorialnya cukup simpel padat dan mudah juga jangan lupa untuk like share dan subscribe saya percaya biasa nama saya reda tutorial berkasihan dan thanks for watching bye bye selamat menikmati